Aksi pencurian sepeda motor di kantor Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur terekam kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam rekaman kamera CCTV pelaku yang menggunakan jaket dan celana jeans terlihat mondar-mandir saat berada di halaman parkir Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Tim. Sebelum menjalankan aksi-aksinya, pelaku terlihat tengah menelpon seseorang. Mengetahui kondisi aman, pelaku langsung memboyong motor yang ada di lokasi parkir kantor Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur. Korban yang merupakan pegawai Dinas Pendidikan berharap jajaran polres Tanjung Jabung Timur segera mengusut dan menangkap pelaku pencurian ini. Pasalnya sudah tiga kali aksi curanmor terjadi di Dinas Pendidikan, namun belum ada satu pun yang terungkap dan tertangkap. Kepulsaan polres Tanjung Jabung Timur, karena sudah dua kali terjadi, maka yang pertama adalah dua kendaraan, dan kurang lebih kurang tiga bulan terjadi satu kendaraan, adalah kendaraan saya, agar pihak kekulsaan polres Tanjung Jabung Timur segera maksimal. Dari pengakuan pegawai Dinas Pendidikan Tanjung Tim, aksi pencurian ini dipertirakan terjadi antara pukul 11 hingga pukul 12 siang, saat kantor Dinas Pendidikan tengah ramai. Untuk diketahui, aksi pencurian ini merupakan kali ketiga selama tahun 2018 yang terjadi di areal parkir Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Timur. Sebelumnya juga terjadi pada hari Selasa pekan lalu. Eko Hijaya, JAK TV melaporkan.